Intro Halo Pemirsa, apa kabar Anda? Kembali kami perbaru informasi Anda di Jakarta, Jakarta bersama saya, Jeffrey Aldino. Ragam informasi hangat dan juga berita menarik telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan berikut di antaranya. Api membakar sebuah rumah dua lantai di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Intro Aksi pencurian sepeda motor di Cengkareng, terekam kamera CCTV. Intro Pembukaan program TNI Manunggal membangun desa ke-116 Kodim 05-07 Bekasi. Intro Dan pemirsa inilah Jakarta, Jakarta selengkapnya. Intro Pemirsa kita buka Jakarta, Jakarta kali ini dari informasi sebuah rumah berlantai dua di kawasan Pasar Baru, sawah besar Jakarta Pusat terbakar habis. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik di lantai dua karena sebelum api membesar, aliran listrik di rumah ini sempat mati. Intro Koparan api dengan cepat melahap sebuah rumah berlantai dua di jangka rinci dua Pasar Baru, sawah besar Jakarta Pusat pada rambu pagi. Petugasudin melanggulangan kebakaran dan penyelamatan kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman. Dan setelah akhirnya berhasil dipadamkan 20 menit kemudian, setelah 14 unit mobil kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sebelum api membesar, aliran listrik di rumah sempat mati. Dan saat pemilik rumah mengecek ke lantai dua, api sudah berkobar hebat. Untuk 65 di Pasar Baru, kronologisnya ada warga itu menginformasikan lewat telpon bahwasannya terjadi 65 di Pasar Baru. Begitu kita datang, api itu sudah besar. Ya, kebetulan yang terbakar itu satu rumah hanya lantai dua saja. Alhamdulillah bisa kita tanganin. Kronologis kejadian, informasi dari si penghuni itu pada waktu dia tidur di bawah itu listrik mati. Beliau naik ke atas, ternyata sudah terlihat api besar. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Dugaan sementara, api berasal dari hubungan. Pendek harus listrik. Pemeriksa Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang lanjutan perkara penipuan investasi bodong KSP Indo-Surya dengan terdakwa Natalia Rusli. Sidang diwarnai oleh aksi sejumlah orang yang menuntut agar majelis hakim membebaskan terdakwa. Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang kasus penipuan investasi bodong KSP Indo-Surya dengan terdakwa Natalia Rusli. Agenda sidang yang dipimpin oleh ketua hakim majelis Iwan Wardana adalah mendengarkan keterangan saksi dari jaksa penuntut umum. Namun sidang terpaksa ditunda pekan depan karena dua saksi korban dikabarkan terpapar COVID-19 dan tiga saksi lain berhalangan hadir dengan alasan keluar negeri. Jadi, tadi itu sidang pemeriksaan saksi yang rencananya rumpir saksi di mana terdakwa Natalia Rusli dihadirkan setelah live. Nah, persoalannya dalam sidang ini saksi korban sebagai pelabong tidak muncul. Tidak nampak di persidangan. Nah, kabar dari jaksa penuntut bahwasannya saksi korban itu ada dua yang kemudian dinyatakan terpapar COVID-19. Jadi, mengalami mutifah COVID-19, nah, dia sudah dilihat, benar COVID-19. Masalahnya, berapa lama sembuhnya? Karena kan ini kan sudah terdakwa terus kan. Tapi dari dua saksi ini, masih ada tiga saksi lagi yang dipanggil. Tidak ada yang datang nih. Satu saksi di luar negeri, satu saksi hilang. Artinya alamnya gak terdakwa, zatunya memang gak bisa hadir. Jadi, gak ada saksi semuanya. Tularan sidang kali ini diwarnai dengan kehadiran puluhan orang yang membawa poster dan sepanduk pengadilan negeri Jakarta Barat, mempunis bebas terdakwa Natalia Rusli, yang dituntut JPU dengan pasal 378 dan pasal 372 tentang penipuan dengan hancaman empat tahun penjara. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa tak kunjung modal yang dipinjam dikembalikan. Seorang pengusaha klinik kecantikan menggugat kliennya di pengadilan negeri Jakarta Utara. Sebelumnya, penggugat juga telah berupaya melakukan negosiasi damai, namun tidak direspon tergugat. Pengadilan negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang kasus penipuan investasi dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Sidang digelar setelah korban yang merupakan pengusaha klinik kecantikan dirugikan oleh kliennya. Korban selaku penggugat dirugikan atas investasi berupa modal yang diberikan kepada tergugat senilai kurang lebih 1 miliar rupiah. Namun, hingga lewat batas waktu yang disepakati, modal yang disetorkan tak kunjung dikembalikan. Saya merasa sangat dirugikan dengan janji yang selalu kolor-kolor seperti itu. Akhirnya saya nggak kuat hati lagi, lalu saya melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan membawa pengacara-pengacara saya. Bang, itu sebenarnya itu kan kewenangan soal kewenangan ya, saya rasa sih kami sih nggak bisa ikut capur terakhir dengan itu sih, Pak. Menurut saya seperti itu. Dan harapan dan tuntutannya apa nih? Kalau kami dari kuasa hukum, harapan kami adalah ya semaksimal mungkin sih sebenarnya harapan kami ya. Satu di polda, satu di... Pihak penggugat juga berinisiatif untuk melakukan negosiasi damai. Namun sayangnya tak mendapatkan respon baik dari tergugat. Kita izin untuk perpanjang proyek dimana. Maris Leda Rumawan, LCN TV, Jakarta. Pemirsa Usai Jeddah Jakarta, Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih.